Terima kasih Karena itu saat syarat untuk mendapatkan adab dan peradaban Itu syaratnya bukan iman, syaratnya belajar Makanya di Mesir ada peradaban dulu, peradaban Mesir Peradaban Mesopotamia Peradaban Yunani Apakah saat itu beriman semua? Belum tentu Kalau dia mau belajar, dia bisa mendapatkan adab Dan bisa membangun peradaban Makanya banyak orang beradab di Jepang, banyak Disiplin, ngantri, ngantri betul pak Jadi kalau benar-benar antum masuk ke tempat gak ngantri Oh ketahuan antum, gak beradab Bahkan untuk naik eskalator pun dibagi Kanan untuk yang buru-buru, kiri untuk yang stay tinggal Gak bisa antum ngobrol kanan-kiri itu Di sebagian eskalator di persempit cuma satu jarak Satu aja jaraknya, satu orang aja Itu adab Disiplin ada Selandia baru, bagus-bagus, disiplin Ya jujur Saya kemarin ke Jepang, di Tokyo Itu mau lewat zebra cross, mau nyebrang Terus saya lihat teman-teman Ada emas Emas betulan, bukan mas Yono, mas Arif Emas betulan, anting gitu ya Emas Disimpan di satu tempat Di pinggir jalan Ya di dekat portal Saya tanya ini Ini kenapa gak ada yang ngambil Saya tahu sebetulnya Karena tiap tahun kita kunjungkan ke sana Ke masjid kita di sana Ketika Masya Allah Di sini Kalau ada barang apapun Ditemukan di jalan Tidak ada yang berani ngambil Kalau dia di jalan tempat orang lewat Akan dipindahkan ke pinggir Supaya tidak rusak Tidak terkena injakan orang dan sebagainya Dan mudah orang menemukannya Jadi kalau dia nyusur kemana, kemana, kemana Cari ke pinggirnya Kalau kemungkinan dia bisa nyampeikan Dia cari petugas kepolisian terdekat Dia sampaikan Supaya dicarikan siapa pemiliknya Kalau bisa diantarkan, diantarkan Itu adab namanya Adab Jadi kalau Anda ingin mendapatkan adab Ya ukurannya tidak hanya negeri muslim Non muslim pun bisa mendapatkan itu Tapi akhlak beda Akhlak itu nilai kemuliaan Yang dihasilkan dari proses ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Makanya ada orang beradab Tapi belum tentu berakhlak Nilai kemuliaan Yang dihasilkan dari ibadah Dan itu fitrah kehidupan Makanya kehidupan kita saat diciptakan Ya prosesnya disebut Kholak Ikhra 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 Bismi rabbika Ladi Kholak Proses penciptanya Yang menciptakan disebut Kholik Quran surah ke Tadi Quran surah 96 ayat 1 Sekarang Quran surah 15 ayat 28 Di proses penciptanya disebut Kholak Penciptanya disebut Kholik Makanya Allah disebut Sang Kholik Kita Makhluk Makhluk Bentuknya bisa Jin Bisa manusia Bisa hewan Makanya saat disebutkan Jin dan manusia Menggunakan Kholak Karakter itu Karakter kemanusiaan kita Fitrah kita hidup Kalau ingin memulia Maka diharuskan ibadah Liyabudun ibadah Supaya apa? Mendapatkan akhlak Akhlak Senapas dengan kholuk Kalau sudah terkumpul pada diri kita Berubah jadi kholuk Itu yang disebut Al-Qalam Ketika memuji Nabi SAW Wa innaka la'ala Kholuk In-Avim Bagaimana Nabi mendapatkan Kholuk ibadah Dengan meningkatkan Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya diminta Kita sholat Diminta kita puasa Baca Al-Quran Supaya punya akhlak Apa diantara Akhlak itu Nilai kemuliaannya Maaf Bukan sekedar disiplin Bukan sekedar jujur Lebih tinggi daripada itu Bagaimana meninggalkan Semua yang tidak baik Khomer tidak baik Zina tidak baik Hati-hati Zina gak bagus Khomer tak bagus Siapapun di muka bumi Mohon maaf Sekalipun pelakunya Pasti akan menolak Zina Pezina dengan pezina Menikah Yang satu selingkuh Dengan yang lain Pasti Dia akan katakan Kamu selingkuh Padahal dia zina juga Silahkan cek Mabuk sama Khomer Makanya dalam Islam Khomer dilarang Karena itu ketika anda sholat Tujuannya apa? Membentuk ahlak Apa diantaranya? Quran surah ke-29 Ayat 45 Fahsya itu perilaku buruk dari syahwat Pornografi, pornoaksi, zina, LGBT, transgender, macam-macam Itu fahsya Mungkar keburukan yang diingkari oleh hati Sumbernya nafsu perut dan akal Membunuh, merampok, korupsi Berdusta, kolusi, macam-macam Mungkar Ini sifatnya akhlak Makanya mohon maaf Kalau anda katakan orang Jepang berakhlak Orang Selandia baru berakhlak Itu anda kurang pengetahuan Beradab betul Berakhlak belum tentu Karena disana disiplin Tapi mabuk jalan terus Zina biasa Itu bukan akhlak Itu adam Itu adam Jadi kita mesti bedakan Mana adam, mana akhlak Itu berbeda Karena itu orang ibadah Kalau benar ibadahnya Pasti berakhlak Jelas Kalau orang belajar Mungkin beradab Tapi belum tentu dia berakhlak Terima kasih Terima kasih Terima kasih